Jadi target utama kita pertama adalah mental dulu Apakah nanti teman-teman itu akan menjadi seorang seniman yang benar-benar handal Yang benar-benar tahan banting Ataukah yang manja Yang hanya kena batu sedikit saja ambruk Nah ini akan diuji sekarang Otos roads roads gitu Wah iya orang rambung-rambung aja yang penting subscribe dan pencet bel notifikasi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tidak saja mendebarkan untuk rekan-rekan tapi juga mendebarkan untuk saya karena rekan-rekan ini adalah hari pertama kuliah seni lukis untuk saya ini juga dan Pak Amir, Pak Satrio, Pak Yudis hari pertama kuliah offline setelah online bertahun-tahun jadi latihan mengajar lagi setelah mandek lama dan kuliahnya online dan sekaligus ini juga kuliah yang pertama untuk mata kuliah seni lukis meskipun namanya kuliah ini baru pertama kali kita pakai tetapi praktek unplanned air sudah sangat lama dan teman-teman lihat di projektor ini di layar itu adalah praktek melukis langsung melukis outdoor melukis unplanned air yang dilakukan oleh mahasiswa Asri Akademi Seni Rupa Indonesia yang nantinya menjadi isi Yogyakarta dulu namanya Asri Yogyakarta terus menjadi STSRI Asri Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Asri Yogyakarta terus menjadi Institut Seni Indonesia Yogyakarta nah mata kuliah seni lukis and plan air ini sangat penting mengapa? nah coba di next Mas Yudis setelah saya mengajar seni lukis selama beberapa tahun ternyata ada tiga elemen ada tiga hal penting yang itu bisa membangkitkan mahasiswa-mahasiswa seni lukis untuk menjadi seorang pelukis untuk menjadi seorang seniman yang handal yang profesional yang serius yang benar-benar pertama adalah dari yang paling bawah dulu ya pertama adalah skill skill yang kedua adalah konsep atau pemahaman yang ketiga adalah mental mental skillnya bagus konsepnya ambruk ya jadi pelukis biasa-biasa saja banyak pesenan sih tetapi tidak akan mengukir sejarah seni rupa skillnya bagus konsepnya bagus mentalnya lemah mentalnya bosok gitu yaudah tidak akan juga muncul nah seni lukis n plan r ini didesain agar rekan-rekan semua rekan-rekan mahasiswa memiliki mental berkesenian yang kuat memiliki mental berseni lukis yang unggul jadi jadi target utama kita pertama adalah mental dulu apakah nanti teman-teman itu akan menjadi seorang seniman yang benar-benar handal yang benar-benar tahan banting ataukah yang manja yang hanya kena batu sedikit saja ambruk nah ini akan diuji sekarang maka ini menjadi mata kuliah yang penting kalau seniman itu atau mahasiswa seni itu di kritik sedikit saja sudah loyo ya jangan berharap nanti akan menjadi seniman besar nah ini saatnya ini end plan r ini dan rekan-rekan nanti akan melihat bahwa rekan-rekan akan langsung dilempar diterjunkan langsung ke masyarakat langsung lukis di tengah masyarakat langsung melukis di ruang publik dan ini akan banyak sekali mental-mental kesenimanan yang akan teruji bagaimana teman-teman akan mengatasi rasa grogi misalnya bagaimana teman-teman akan mengatasi rasa minder rasa takut rasa ragu-ragu darah menggores ini semua nanti akan dihancurkan terlebih dahulu sebelum nanti karya-karya teman-teman akan mempelajari banyak sekali teknis-teknis macam-macam dan nanti di kuliah-kuliah seni lukis yang selanjutnya akan membahas tentang konsep sekarang lupakan dulu lupakan dulu tentang konsep gak usah mikir dulu apa itu seni lukis dengan konsep lupakan dulu apa sebelum pernah lukis masih baru pertama kali belajar lupakan lupakan dulu skill yang penting mental dulu berani dulu berani menggores berani melukis ayo maju gawe dan jujur jujur karena ya teman-teman ya kemarin di seni lukis pas online itu itu wadah yang gak jujur jujuruh ngirim karya ngunggah malah ngunggah karyanya orang lain yang didownload dari internet langsung ketahuan kemarin skillnya itu masih serakaruan melik banget kau jug-ugug wapi aku kaget waku latihan kong ini bertahun-tahun ini kok seminggu masih segera kong ini hebat banget kemungkinannya hanya dua wong ini hebat sekali sangat super atau DE kurang ajar ya kan cek tenan ternyata download kesepakatan saat itu juga dinyatakan tidak lulus tidak lulus karena ini mental ini mentalitas mending enlek orang pobos yang penting jujur tapi tenanan pertama kita tidak akan menuntut skill yang luar biasa harus artis harus sepuntuhan harus yang penting mental kuat tenan serius jujur sungguh-sungguh itu makanya kita akan end plan R ini untuk menguji itu oke rekan-rekan ya nanti kita benar-benar akan melukis langsung melukis di luar ruangan melukis di ruang publik yang itu harus dilakukan kalau ketahuan tidak ya seperti tadi nasibnya ya kalau wah misalnya melukis apa melukis yang pasti taman satwa ya taman satwa dan dan tanaman itu kan menguruhnya mutret mutret si gawe ini memahas kita 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 terus mengajar itu bertahun-tahun dan mempraktekannya kok kelihatan makanya nanti ada hal-hal tertentu yang akan kita sampaikan agar itu terjamin membuat di lokasi dan itu nanti ya teman-teman ya rekan-rekan akan menjadikan ini menjadi pengalaman yang sangat menarik mungkin saat-saat ya kalau teman-teman sudah menjadi pelukis besar pelukis yang sudah kenamaan harga lukisan yang sudah melihatkan sudah semua media masa menulis nama Anda sudah kolektor-kolektor memburu nama Anda memburu karya Anda Anda mungkin sudah menjadi seniman studio tetapi end plan R ini melukis luar ruangan ini akan menjadi memori yang indah wah aku benar wah aku benar jam rolas melukis malioboro kata Pak Yudis gitu kan oke baik sekarang kita biar lebih jelas lagi kita lihat ini gambarnya kalau yang tadi yang tadi itu gambarnya alumnus isi Yogyakarta namanya Erijal kalau ini adalah mahasiswa kemarin meskipun online kita tekankan end plan R melukis langsung meskipun online apalagi offline seperti ini ini terus terang saya menghadapi teman-teman ini dengan apa yuk kegairahan yang meluap-meluap kangen banget aku aku terus terang kangen kuliah offline seperti ini langsung berhadapan dengan rekan-rekan mahasiswa aneh ini ngarep zoom orang ngerti gestur ini padahal gestur itu adalah bagian dari komunikasi di dalam kelas dan kelas ini adalah panggung 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 performance seorang pengajar kok ini zoom tapi kamera itu juga sesuatu yang unik juga jangan lupa subscribe like share komen dan pancet bell kan gitu baik rekan-rekan ini dari segi bahasa dulu tulisannya begitu ya unplanned air dari bahasa Perancis bahasa Indonesia luar ruang bahasa Inggrisnya outdoor di luar ruang terus kadang disebut juga dengan plain air painting plain air painting atau painting outdoor namanya macam-macam ya ganti-ganti gak apa-apa yang penting semangatnya ada juga kalau bahasa Indonesia ya pernah misalnya saya membuat penelitian memakai istilah-istilah ini lukis langsung atau lukis luar studio yang menjadi judul penelitian saya salah satunya itu lukis luar studio ada juga lukis luar ruang nah ini yang menjadi nama lain dari mata kuliah kita nah ada istilah yang paling terkenal ini istilah yang sangat terkenal dari dulu namanya on the spot atau OTS on the spot on the spot main thing atau melukis on the spot tetapi nama ini agak misleading ini ada agak apa salah salah penggunaan sebenarnya meskipun ya kalau itu yang dipahami juga gak apa-apa tetapi kita mesti secara agak demis ya meski mesti tahu sebenarnya on the spot itu tidak tepat-tepat amat untuk istilah melukis langsung kalau on the spot itu gini yang penting melukis di lokasi melukis di lokasi kalau end plan R melukis di lokasi terus yang dilukis itu ya obyek-obyek yang ada di situ melihat langsung obyek yang ada di situ kalau on the spot itu melukis di lokasi yang dilukis bebas misalnya lomba lukis dalam rangka hari apa ya hari kelpon Indonesia misalnya itu di lokasi harus dilakukan di alun-alun misalnya nah on the spot itu melukisnya ya harus di situ jam segitu hari itu bareng-bareng yang dilukis misalnya gak harus alun-alun yang dilukis misalnya tentang jajanan pasar misalnya seperti itu boleh itu on the spot nah maka kita pakai end plan R ini tokoh-tokoh yang sudah mulai membuat end plan R sejak lama ya paling tidak Pierre Henry de Valenciennes tahun 1750 kelahirannya meninggalnya 1819 aslinya di Roma dia kerap melakukan studi lukisan landscape itu secara langsung bahkan melukis satu obyek itu dilukis secara berbeda-beda pernah menulis buku namanya Reflection judulnya ya Reflection and Advice to a student on painting particularly on landscape berpikir atau merefleksikan dan memberikan saran gitu advice untuk pelajar di dalam melukis khususnya di dalam landscape tahun 1800 nah ini karya-karyanya karya-karyanya yang di tengah itu sekitar rumah karena dia hidupnya di sana terus yang satu itu ada runtuhan terus ada pohon gitu ya dilukis apa adanya ya runtuhan ya pohonnya dilukis apa adanya oke selanjutnya nah yang terkenal lagi adalah pelukis atau kelompok pelukis kalau ini yang banyak melakukan unplanned air adalah kelompok Barbizon atau Barbizon School ini di di Perancis juga Koro itu melukis suatu hutan ya di dekat Barbizon tahun 1846 dan juga nah ini Ruslo juga melukis perkampungan gitu di Perancis Utara apa adanya dilukis apa adanya nanti yang teman-teman lukis juga apa adanya apa yang dilihat tadi Pak Amir sudah menyampaikan tentang deformasi dan sebagainya itu untuk kuliah selanjutnya sekarang konsentrasi sekarang apa yang ada ya itu yang dilukis terus penting juga kita melihat tunggak di dalam end plan air nah ini impresionisme pelukis impresionisme teman-teman nanti akan banyak mempelajari tentang sejarah seni rupa ya terutama sejarah seni rupa barat maupun sejarah seni rupa Indonesia nanti akan ketemu impresionisme realisme neoklasikisme dan sebagainya kalau impresionisme itu berarti aliran kalau impresionistik itu berarti gayanya kalau impresionis itu orangnya senimanya itu gampang lah nanti kita pelajari pada masa yang lainnya ini yang paling terkenal Claude Mooney Claude Mooney melukis tentang impression sunrise itu juga langsung itu dilukis itu itu yang apa dulunya diolak-olak impression itu kan kesannya impresionisme itu melukis kesan kesan apa kesan cahaya jadi itu dulu olak-olak aja maksudnya melukis kok mau kesan-kesan nah judulnya itu juga impression sunrise kesan tentang matahari yang sedang terbit nah itu akhirnya nama olak-olak itu jadi kebanggaan justru menjadi nama besar dan menjadi suatu aliran maka nanti teman-teman kalau diolak-olak gak usah kaget kalau teman-teman nanti diolak-olak malah kesempatan mengukir sejarahan dan Claude Mooney ini pas melukis itu dilukis oleh temannya nah ia memang melukis apa adanya cepat melukisnya cepat nah nanti teman-teman juga berusaha melukis cepat cepat tapi kalau belum selesai gak apa-apa besok lagi kesitu lagi diulangi terus Claude Mooney itu pernah melukis jerami gitu nanti teman-teman buka ya referensi tentang impresionisme lukisan jerami itu dilukis ambok belasan kali pagi siang sore gitu dilihat arah cahayanya arah bayangannya itu dibedakan bagaimana itu menarik gitu jadi Mooney melukis jerami selama beberapa kali dan langsung dilukasi N Plain R maka jangan kalah dengan mereka jangan terlalu dikagumi juga mereka mereka kita tampilkan untuk anda lawannya mereka kita tampilkan untuk anda tahlukkan mereka kita tampilkan untuk anda singkirkan bukan untuk sembah-sembah apa di aura anda ini sekarang sedang dididik untuk menjadi seniman besar anda sekarang sedang di create sedang dibentuk untuk menjadi tokoh-tokoh sejarah ketika ada tokoh-tokoh sebenarnya seperti ini bukan langsung wah wibat orang anda kejar ada lampoi mereka baik ini kalau di Indonesia mahasiswa asri Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta itu sudah sejak awal melakukan N Plain R meskipun nama mata kuliah ini baru dipakai tahun ini tahun 2022 pasca pandemi COVID-19 oke nah ini mahasiswa-mahasiswa kakak kelas anda yang yang paling kiri itu sebelum pandemi melukis di depannya melukis di depan terus yang di tengah itu mahasiswi dan juga mahasiswanya juga melukis sedang ujian di Taman Cari terus yang paling kanan itu nah ini eh buat ini ketika online online pun harus keluar meskipun keluarnya yuk sendirian anda akan diberi tugas tempat-tempat tentu kalau yang itu ya yang di paling kanan itu tugasnya adalah melukis jembatan oke selanjutnya nah karena N Plain R ini asik ini asik sekali ini asik sekali maka alumni banyak yang masih praktek N Plain R hingga saat ini ini salah beberapanya yang ini Januri yang tengah itu Zamrut Setia Negara habis pameran juga N Plain R di Semarang dan yang sekarang sedang pameran seniman besar ini masih muda seangkatan dengan saya saya kuliah di minat utama seni lukis prodi seni murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia tuisi Yogyakarta tahun 1997 bareng dengan dia dia namanya Erizal As sekarang sedang pameran di Gajah Galeri yang itu asil N Plain R gede-gede gede-gede warianya besar-besar nah nanti anda ya kita karena ini untuk menjaga anda semangat berkarya itu nanti kita harap teman-teman pakai kertas yang gede-gede kertas perlu disambung-sambung dan gawinnya warian kertas gede ya kuase ya jocili ya kuase yang gede aneh kuase rampung-rampung yang samplik mplik ya di ini ini ya buk-buk saya suka praktik ya besok praktik bareng-bareng lah besok kita di dekat sini dulu kita latih wanda yang penting semangat oke terus nah ini saya ngomong ya seneng saya ngomong ya seneng julan-julan karena lukis yang ngomong ya seneng unplain-air dosennya juga mesti cinta itu kalau gak cinta bagaimana mencurahkan men-transfer cinta saya kepada anda semua kalau saya tidak punya rasa kasih sayang dengan unplain-air maka saya curahkan karena saya juga cinta ini bahkan saya pernah pameran tunggal hasil karya unplain-air saya juduli on the spot dan di dalamnya saya beri keterangan ini istilah yang sebenarnya kurang tepat tapi saya pakai istilah on the spot kenapa ya karena itu yang paling umum makanya kuliah ini kita beri nama unplain-air gear itu juga umum nah hasil karya antara lain saya lukis di dimana-mana lukis ya kanan senca yuk mas ini saya lukis di pantai di Yogyakarta pantai Pandansari kalau gak salah lupa saya pakai akrilik terus ini saya lukis di istambul kalau ini di Edirne Edirne itu kota di dekat Yunani malam lukis ini di seneng cinta kok cinta cinta-cinta ini kadang-cinta di rapa-apa anda nanti gitu lukis kalau cokot hilang rapa-apa ngisi bawa hutan musuh lukis panas yuk topi bayang yuk masalah lukis kudanan rapa-apa yuk rapa-apa rapa-apa masalah yuk masalah kan gitu minum topi enak karung rokok wah asik ini di diang ya diang waw diang wos goni indah tenang wos uripe was nikmatinan wos gak wos gak wos cetair rapo cetakilik terus rasanya nikmat wos tenang wos wos bukeh nara apa sayo nanti stresin apa-apa lah yang ngomongin kok orang jajun ya orang apa wos orang apa yang mending nikmat wos mungkin kok jajunnya kok menceng ah lah ramah salah yang mending nikmati wos nikmati jajunnya orang seperti yang dibayangkan gak apa-apa terus nah ini di Thailand di Krabi ketika itu saat itu ini workshop lukis cetair bareng-bareng dengan seniman sumunan dari berbagai kota itu ya rasanya wuliannya kok hape-hape wos yang penting nikmati wos nikmati-nikmati kan gitu oke itu rekan-rekan ya jadi untuk menunjukkan semangat anda besok kita mulai cet air aku yang pengen lihat ya besok ya berlomba semangat berlomba semangat disi yang paling semangat gitu besok minimal kertas yang paling gede kaya kertas manila oke bro anila itu A A1 ya A1 atau A2 ya A1 A2 A2 wongisah ada yang A1 ada yang A0 A0 orang-orang tempeli ne tempeli berapa apa dulu waktu saya kuliah ada yang sepuluh orang-orang sepuluh ditempeli berapa apa yang penting semangat orang-orang yang penting ini tugas satu ini semangat kita akan lihat terus kita akan melihat ini kuas-kuasnya itu oh jombong cili-cili gudi ya orang yang gudi buk-buk-buk-buk gitu kan terus kita akan melihat besok di pekan depan kita langsung praktek ya prakteknya diplastasin aja dulu ya gitu gede pak gede 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 ngkumeh tak dulu gede nek sing gawa penghapus ya terus nganggup pensil dihapus langsung tak getak langsung wani woi serot 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 gitu woi yoran rampeng-rampeng aja oke ya berani chatnya apa terserah chatnya serah chat air ya chat air terus anda jangan pakai ini jangan pakai palet yang kecil-kecil bunder-bunder sempret kayak gede 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 jaman SMP rampung-rampung mampu apa ke jenis baskom kena terus piring piring plastik limau terus ember bukong-bukong bukong-bukong bukong-buk ini wani yang penting wani sih wani sih ojo putih-putih gitu ya anda saya yakin bisa saya yakin bisa besok kita lihat ya dan saya sangat berharap ya dari kelas ini akan muncul seorang seniman gak hanya seorang banyak seniman banyak pelukesi yang akan menjadi pengukir sejarah seni rupa tidak hanya Indonesia tetapi dunia yang dimulai mentalitasnya dari NPLNR ini oke dan saya akan menunggu kabar anda pak Denny saya beri undangan pameran tinggal saya wah ini silahkan pak Denny menempati duduk di VIP ya itu ya dari sini lah ya oke ada pertanyaan silahkan silahkan kalau ada pertanyaan enggak ada kalau gak ada pertanyaan itu kemungkinannya apa kemungkinannya apa satu kemungkinannya orang dong ya bener orang mudeng mesta konopo bingung yang kedua saking dong hamudeng tenanok saking pinter mudeng ya gak perlu ditanya yaudah kalau gak ada pertanyaan gak usah ditanyakan itu kemungkinan kedua kemungkinan ketiga dosennya pintar buanget oleh nerangke iya kan saking pintar kan mudeng nah kemungkinannya ini adalah kemungkinan kedua anda semua pintar dosennya pintar pintar oke terima kasih untuk halal teknis kita ke pak Satri lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati